Halo agen Q3LOT di seluruh Indonesia Video kali ini saya akan memberikan panduan Yang pertama cara mendaftarkan agen Yang kedua cara login di aplikasi Yang ketiga cara transfer saldo kepada agen Yang keempat cara menautkan akun ke whatsapp bot Nah yang pertama kita disini akan memberikan panduan mengenai cara mendaftarkan agen Untuk mendaftarkan agen Dalam hal ini akun kita sudah terdaftar ya sebagai member di Q3LOT Oke kita langsung masuk ke aplikasinya Disini saya menggunakan aplikasi MOD dari Q3LOT Oke disini klik aja izinkan Harus diingat ya ini untuk login disini status kita sudah terdaftar ya sebagai member Atau agen disini agen di Q3LOT Masukkan ID agen kita Kemudian masukkan nomor hp kita Dan klik login Disini kita menerima teks validasi Nah catatan disini ya Untuk menggunakan aplikasi Kalian harus mendaftar atau terdaftar Atau nomor yang digunakan di android kalian itu harus menggunakan nomor yang terdaftar Maksud nomor yang terdaftar adalah Nomor yang terdaftar di Q3LOT maksudnya seperti itu ya Jadi gunakan nomor hp yang dipasang di android itu untuk mendaftar agen di Q3LOT Oke langsung saja kita copy teks validasi disini dan kirim SMS Jika kalian menggunakan nomor hp lain di android kalian maka kalian tidak akan bisa memvalidasinya ya Nah disini karena saya menggunakan kartu XL disini maka untuk pengirimnya itu kartu XL saya yang sudah terdaftar tentunya di Q3LOT Kemudian kita kembali ke aplikasinya dan kita tunggu sampai validasinya disetujui ya Atau sampai menerima SMS suksesnya ya Oke sekarang saya sudah masuk di aplikasinya dan itu ada SMS masuk ya Dari center yang menyatakan bahwa sudah tervalidasi Nah kita masuk cara mendaftarkan agen Disini ada menu transaksi menu agen data history dan lain-lain Kita langsung ke koinnya aja disini masuk di klik di menu agen ya Klik di menu agen Kemudian setelah itu kita klik disini Yang namanya daftarkan agen ya Daftarkan agen Kemudian kita klik lagi daftarkan agen disini Kalian cukup memasukkan nama, alamat, nomor hp calon member kalian Atau calon agen kalian dan markup Nah markup disini adalah selisih harga Dimana kalian memberikan selisih harga kepada member atau agen kalian atau downline kalian Yang nantinya akan masuk di komisi kalian Tapi disini rata-rata ya untuk markup itu jangan banyak-banyak Dari 25 sampai 50 rupiah saja ya Oke disini saya contohkan misalkan namanya disini aldi Aldi cell misalkan Kemudian untuk Sorry ID Aldi cell Kemudian untuk alamatnya misalnya banjar Baru Kemudian untuk nomor hp nya disini 0852 45 45 45 7878 Ini hanya sebagai contoh ya Nah markup nya disini saya masukkan 25 rupiah Kemudian kita klik kirim disini Oke kita tunggu Oke pendaptaran downline aldi cell berhasil sukses ya Dengan id gr sekian sekian Silahkan pandu dan isi saldo downline anda untuk transaksi Nah setelah downline kita sudah terdaftar Maka kita himbau kepada dia Untuk melakukan login di aplikasi Atau download dulu aplikasinya bisa di playstore Atau bisa di blog Qt reload Nanti untuk linknya ada di deskripsi video ini Download aplikasinya setelah kalian sudah Setelah downline kalian download aplikasinya Maka lakukan login Seperti Yang sebelumnya tadi saya jelaskan Jadi kita langsung masuk 2 poin ya disini ya Poin pertama tadi cara mendaptarkan agen Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Mendaptarkan agen seperti itu Kemudian cara login di aplikasinya juga Sudah tadi yang pertama kali ya kita jelaskan Oke kemudian disini cara ketiga ya Yaitu cara transfer saldo kepada agen Nah untuk cara transfer saldo kepada agen cukup mudah Masuk lagi menu agen Kemudian disini ada menu atau fitur transfer saldo Disini klik transfer saldo Kemudian klik lagi transfer saldo Kita masukkan ID agen atau nomor HP agen kita ya Disini untuk minimal transfer saldo itu 20 ribu Sebenarnya disini 999 rupiah juga bisa Oke kita coba untuk transfer saldo disini kepada Downline saya disini atau member saya Kemudian masukkan jumlah yang ingin di transfer saldo Kemudian klik kirim Nah kalian bisa melihat disini gagal Transfer gagal Oke nah disini berhasil ya Ke isi gasel Yang sebelumnya gagal Kenapa gagal Karena ID agen GR24937 itu Bukanlah downline saya Disini tertulis transfer gagal Not your downline Jadi jangan takut ketika kalian melakukan transfer saldo Ke agen kalian Dan ternyata kalian keliru untuk ID agennya Maka jangan khawatir Karena disana tidak bakalan terpotong saldo kalian Karena prosesnya akan gagal Karena ID agen tersebut bukan Agen kalian atau downline kalian Bukan member kalian atau jaringan kalian Oke Oke kita memasuki tahap Cara keempat ya Cara menautkan akun ke WABoot atau Whatsapp Boot Nah yang pertama itu Kita harus Tahu ya Harus tahu dan Ini penting ya Jadi Kembali lagi kepada Poin pertama tadi Mendaftar menggunakan Nomor Android kita Yang kita gunakan di Android maksudnya Jadi untuk Whatsapp pun Seperti itu ya Jadi Whatsappnya harus nomor tersebut Nah disini Klik lagi menu agen Ya cara untuk Cara menautkan akun ke Whatsapp Boot Biar bertransaksi Lebih mudah dengan Whatsapp Oke klik disini Ada fitur yang namanya Messenger Klik Messenger Kemudian disini kita ketikan aja Tym Tym Titik Nomor HP kita Nomor HP kita ya HP kita yang terdaftar Tetapi disini untuk nomor HP ya Jangan lupa untuk Plus Untuk 62 ya Jangan pakai plus juga 62 bukan 0858 0878 Jangan Jangan 08 Tetapi 628 Jadi 628 Kode negara Indonesia Untuk Phone number 6262 Oke 0878 Disini Ini hanya sebagai contoh ya Kemudian Kemudian Add Whatsapp .net Dan masukkan PIN kita Ini hanya sebagai contoh Jadi untuk formatnya Tym .62 Selanjutnya Nomor HP kita Add Whatsapp .net Titik lagi Kemudian PIN kita ya Di ujungnya PIN kita Nah Klik kirim Oke Setelah di klik kirim Maka Tambahkan Nomor Whatsapp Nomor Whatsapp Center ya Untuk Bootnya Kita Masuk ke Whatsappnya Oke Tambahkan Nomor Ini Di Whatsapp Kalian 0853 3184 1234 Itu Nomor Boot Whatsapp Gria Raya Atau QT Reload Kemudian Kita Cek Disini Contoh Cek Saldo Ketik Sal Disini Dan Bootnya Akan Menjawab Saldo Kita Dia Akan Menjawab Seperti Ini Nantinya ID Agen Saldo Debit Kredit Transaksi Dan Lain Lain Oke Cukup Mudah Jadi Empat Poin Yang Kita Bahas Disini Seperti Ini Contohnya Jadi Empat Poin Yang Sudah Kita Bahas Yang Pertama Tadi Cara Mendaftarkan Agen Yang Kedua Cara Login Di Aplikasi Yang Ketiga Cara Transfer Saldo Kepada Agen Dan Cara Keempat Untuk Menautkan Akun Whatsapp Akun Kita Ke Whatsapp Boot Nah Untuk Hal-hal Penting Adalah Yang Pertama Itu Jika Kalian Sudah Menerima Atau Agen Kalian Atau Member Kalian Downline Kalian Jaringan Kalian Apapun Itu Bahasanya Sudah Menerima Sudah Terdaftar Dan Dia Menerima ID Agen Dan Maka Simpan Baik-baik ID Agen Tersebut Nomor Telepon Dan PIN Nah Hal Pertama Yang Dilakukan Ketika Kalian Sudah Terdaftar Terdaftar Di Member Q3 Lod Itu Maka Kalian Harus Mengganti PIN Kalian Karena PIN Ketika Terdaftar Itu PIN Umum PIN Umum Itu Biasanya 9878 Dan Itu Mesti Diubah Nah Gimana Cara Untuk Mengganti PIN Cara Mengganti PIN Itu Ada Di Menu Agen Lagi Terus Messenger Kemudian Jadi Untuk Format Ganti FIN Itu GP Titik FIN Baru Titik FIN Lama Itu Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Kemudian Untuk Nomor HP Juga Jadi Nomor HP Ketika Kalian Mendaftarkan Agen Kalian Usahakan Untuk Nomor Yang Didaktarkan Itu Nomor Yang Digunakan Di Android Biar Enggak Susah Dan Enggak Ribet Lagi Untuk Paralel Dan Segala Macam Dan Juga Untuk Nomor Yang Didaktarkan Itu Harus Berisi Pulsa Minimal Untuk 1x SMS Untuk Apa SMS Untuk Validasi Tadi Dan Segera Ganti FIN Setelah Sudah Terdaktar Oke Mungkin Itu Saja Untuk Panduan Kali Ini Ada Empat Panduan Tadi Dan Jika Masih Kurang Jelas Maka Silahkan Buka Web Blog Qt Reload Di Qt Reload Dot Blog Sport Dot Com Oke Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Wb 1